Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua bagaimana kabar kalian? semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah SWT oke di video kali ini kita akan membuat alat sederhana dan sangat keren yang bisa mendeteksi kebakaran atau mendeteksi api jadi alat ini akan berfungsi ketika ada kebakaran ya atau ada api yang mengenai sensor pada alat yang kita buat kali ini untuk bahan-bahannya kita siapkan satu buah transistor dan untuk transistornya ini kita pakai transistor D882 ini jenisnya NPN kemudian kita siapkan satu buah buzzer aktif dan untuk buzzer aktifnya ini kita pakai yang 5V selanjutnya kita siapkan satu buah foto dioda atau sensor infrared untuk foto diodanya ini mempunyai dua kaki satu panjang satu pendek yang panjang positif yang pendek negatif untuk bahan selanjutnya kita siapkan satu buah lampu LED 5mm lampu LED 5mm ini juga mempunyai kutub positif dan negatif ya jadi nanti pemasangannya jangan sampai terbalik dan yang terakhir kita siapkan satu buah resistor untuk ukuran resistornya ini kita pakai yang ukuran berapa ini ya ukuran 100 Ohm nah untuk bahannya cuma itu aja simple dan mudah kita dapatkan oke gak usah panjang lebar lagi bagaimana cara pembuatan atau perakitannya nah yuk langsung saja simak videonya oke seperti biasa pertama-tama kita jepit dulu transistornya ini ya supaya lebih mudah dalam proses pemasangannya dan jika posisi transistornya kita balik seperti ini untuk urutan kaki pada transistor D882 ini adalah BGE basis kolektor emitter oke setelah kita tahu urutan kaki-kaki pada transistornya kemudian kita pasang buzzernya terlebih dahulu untuk pemasangan buzzernya ini jangan sampai terbalik karena buzzer itu ada kutub positif dan negatif yang kaki lebih panjang itu positif yang pendek negatif yang kaki negatif kita pasang di kaki kolektor atau kaki tengah pada transistor nah seperti ini ya untuk pemasangan buzzernya dan jangan sampai terbalik yang negatif kita pasang di kaki kolektor selanjutnya kita pasang lampu lednya untuk pemasangan lampu lednya ini juga jangan sampai terbalik yang kutub negatif kita pasang di kaki kolektor juga oke seperti ini kemudian kita pasang resistornya untuk pemasangan resistornya ini kita pasang di kaki positif lampu led dan di kaki positif pada buzzer dan untuk pemasangan resistornya ini kita pasang bolak-balik gak masalah ya karena resistor itu gak mempunyai polaritas jadi kita pasang bolak-balik gak masalah nah kiranya seperti ini ya kemudian tinggal kita pasang foto dioda atau sensor infrarednya untuk pemasangan foto diodanya ini yang kutub negatif kita sambung atau kita pasang di kaki basis pada transistor kemudian yang kutub positifnya kemudian yang kutub positifnya kita pasang atau kita sambung di kaki positif buzzer oke seperti ini dan untuk alatnya ini sudah jadi ya tinggal kita pasang untuk perkabelannya untuk pemasangan kabelnya ini yang input positif kita pasang di kaki positif pada buzzer nah seperti ini kemudian yang input negatif kita sambung ke kaki emitter nah untuk rangkaannya cuma seperti itu aja ya dan ini sudah jadi selanjutnya tinggal kita coba tapi sebelum kita coba disini saya siapkan sebuah adapter untuk adapternya ini saya memakai adapter variable yang bisa kita setel untuk voltasenya untuk voltasenya disini kita memakai voltase 9V oke langsung saja kita pasang yang positif ke positif yang negatif ke negatif nah seperti ini dan untuk alatnya ini belum beraksi ya karena belum ada api yang mengenai sensornya oke disini kita coba memakai kore api kita coba apakah alat ini berhasil apa enggak kita petikan nah kalau ada api yang mengenai sensor untuk alatnya ini berfungsi dengan baik jadi untuk pembuatan proyek ini berhasil dan ini mantap ini sudah menjadi salah satu alat alternatif untuk mendeteksi kebakaran nah itulah sedikit tips membuat alat yang sangat keren dan sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari oke sekian dulu video dari saya semoga video ini bermanfaat buat kita semua jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih telah menonton video ini terima kasih telah menonton video ini terima kasih telah menonton video ini